Siang ini KPK memeriksa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono pemeriksaan terkait kasus suap pembangunan jalan di Maluku Utara yang melibatkan anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono masuk ke gedung KPK pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku dipanggil sebagai saksi bagi Damayanti. Kedudukannya sebagai Menteri PUPR diduga mengetahui bagaimana proyek pembangunan jalan Toheru Laimu di Maluku Utara. Namun saat ditanya oleh pihak media mengenai proyek ini, ia mengaku tidak tahu. KPK juga memeriksa Julia Prasetyarini yang masuk ke gedung KPK sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Julia atau UI ini merupakan pihak yang menjadi penerima uang 80 ribu dolar Singapura atau setara dengan 7,6 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tunggal Windu Utama Abdul Khoir yang ditujukan bagi Damayanti. Mungkin dipanggil, mungkin dipintai, mungkin ditanyain sebagai saksi Ibu BWB. Pak, proyek jalan Jalan Di Pangguk ini sebenarnya memang sudah masuk ke pukul-pukul PUPR atau bagaimana sih, Pak? Anda mau tahu juga, Pak Proyek? Oh, kamu tahu juga. Belum, belum tahu. Oke, nanti saja. Selesai ya, baru enggak. Oke, ya.